Apakah warisan bebas pajak? Warisan menjadi bebas pajak ketika ada beberapa hal yang harus dipenuhi. Yang pertama, ketika memang warisan tersebut sudah masuk dalam SPR tahunan si pemberi waris. Biasanya, banyak dari si pemberi waris itu belum memasukkan warisan tersebut ke dalam SPR tahunannya. Sehingga bisa jadi si AR atau petugas pajak akan mempermasalahkan tersebut ke penerima waris. Yang kedua, ketika kita sudah mengurus yang namanya SKB. Yaitu surat keterangan bebas yang harus diurus dari si penerima waris. Si penerima waris ini nantinya akan datang ke notaris untuk membuat yang namanya surat keterangan waris. Di situ akan disebutkan siapa saja yang berhak untuk menerima waris tersebut. Lalu, mengajukan ke kantor pajak terdaftar dan mendapatkan yang namanya SKB, surat keterangan bebas waris. Dari situlah baru warisan yang belum terbagi ini akan menjadi hak dari si penerima waris. Jangan lupa, meskipun kita mendapatkan SKB waris, tetapi kita juga tetap dikenakan pajak yakni BPHTB, biaya pengalian hak atas tanah dan atau bangunan kurang lebih sebesar 5%. Dikarenakan untuk mengubah nama atau balik nama dari pemberi waris ke penerima waris. Sehingga kita tetap dikenakan BPHTB, meskipun secara PPH dari pemberi waris ke penerima waris itu sudah bebas dari SKB tersebut guys. Sehingga bisa disimpulkan apakah waris terkena pajak, yakni terkena BPHTB sebesar 5% tadi. Semoga membantu.